Pemirsa kita kembali untuk memberikan kepada Anda informasi terkini terkait kondisi Gunung Agung di Bali. Kita akan kembali menghubungi Natasha Christy yang tadi sempat terputus sambungan satelitnya. Natasha bagaimana kondisi Gunung Agung saat ini? Saat ini tremor belum dirasakan, namun begitu memang intensitas kegempaan hingga hari ini update per pukul 18 waktu Indonesia Tengah memang terus saja mengalami peningkatan. Hal ini memang mengarah begitu terhadap kemungkinan akan adanya erupsi dari Gunung Agung. Namun begitu memang pihak dari PVMBG sendiri juga menghimbau kepada masyarakat yang berada di radius 9 km ataupun 12 km begitu dari arah sektoral ini untuk dapat segera mengungsi ke tempat ataupun zona yang lebih aman di mana ada zona merah dan zona kuning juga yang sudah dirilis dari PVMBG sendiri dan untuk para pengungsi begitu ya memang yang masih ataupun masyarakat yang masih berada di daerah zona merah ini juga dapat segera untuk beralih ke tempat-tempat pengungsian terdekat. Dapat kami sampaikan juga terkait dengan suasana di malam hari ini memang Gunung Agung masih tertutup awan di mana cuaca cukup mendung dari tadi memang hujan rintik dan terus saja begitu kami tidak memang tidak bisa melihat secara visual tampak dari Gunung Agung sendiri dan dapat kami informasikan bahwa saya memang untuk kondisi dari... ya kembali ke Anda di studio. Baik terima kasih Natasha Christy melaporkan langsung dari pos pemantauan Gunung Agung Bali. Terima kasih.